selamat pagi kawan-kawan sekarang pagi di tempat saya pukul 10.59 pagi 26 Julai so hari ini kita mau tengok progres progres benih yang sudah kita semai menggunakan 3 jenis media media yang pertama adalah gel gel yang saya beli import dari Thailand yang kedua pitmose, holland pitmose dan yang ketiga tanah jadi hari ini kita mau melihat proses manakah media yang cepat mengeluarkan tunas yang pertama kita akan tengok tanah tanah ini adalah tanah recycle tanah yang saya guna pakai untuk menanam hati-hati oke oke sekarang kita boleh lihat ternampak ada sudah yang bertunas dan ada sudah yang mengeluarkan daun kalau kawan-kawan lihat itu ada hijau-hijau itu kan so itu adalah daunnya lah oke jadi semayan menggunakan media tanah juga boleh mempercepatkan lah proses kalau kawan-kawan boleh lihat yang itu adalah hijau, warna hijau itu adalah daunnya lah dan mulai keluar daun oke dan yang lain sudah mulai keluar akar lah oke seterusnya kita akan lihat holland pitmose hari yang saya sembah ini hari yang sama oke holland pitmose ini belum ada yang menunjukkan keluar daun tetapi akar sudah mulai bercambah oke juga ada proses dia tapi daun belum keluar oke dan seterusnya kita akan lihat gel oke gel oke seperti yang kawan-kawan lihat tidak nampak ini ada sudah nampak keluar daun itu yang warna hijau yang ini adalah daun sudah keluar sudah bertunas ada berapa pokok ada dua ada dua biji lah yang sudah keluar daun jadi media gel Thailand ini juga antara media yang baik ataupun media yang sangat baik untuk mempercepatkan proses pertumbuhan biji benih oke jadi kawan-kawan kesimpulannya disini kita melihat ada dua ada dua media yang menunjukkan proses yang cepat percembahan benih yaitu tanah recycle yang tanah recycle yang saya guna pakai untuk hati-hati dan juga gel bit moss dia ada sedikit lambat oke dan terbukti tanah yang biasa yang ada di tempat kita juga boleh digunakan untuk menyemai biji benih geladi dan tidak lupa juga kalau kawan-kawan ada gel yang import daripada Thailand kamu boleh tengok video saya sebelum ini bagaimana packaging media gel itu ini juga salah satu media yang baik untuk proses semayan biji benih oke sebelum itu saya mau menunjukkan ada satu biji yang saya semai pada 20 Julai oke agak agak menghajutkan karena dalam masa sekarang enam hari nampak sudah ada keluar 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 sudah akar dan juga mulai keluar daun ini juga cepat ya kawan-kawan oke ini saya semai pada 20 hari bulan Julai oke kita lihat yang lain pula yang ini juga saya semai pada 20 tapi saya menggunakan gel juga ada kelihatan disit yang biji yang ini sudah ada kelihatan mau keluar daun dan yang lain-lain kelihatannya mulai bercambah ini juga mulai sudah bercambah ada biji ini tidak nampak sangat kecil kawan-kawan itu sahajalah untuk perkongsian saya hari ini saya ingin membuat kesimpulan bahwa media tanah yang kita ada di sekeliling pun juga sesuai boleh digunakan benih keladi juga tumbuh gel ini juga tumbuh dan pollen pit moss memang sudah terbukti akan tumbuh itu tergantung kepada kualiti biji benih yang kita tanam kalau biji benih itu berkualiti maka proses pertumbuhan atau percambahan akan cepat itu saya kawan-kawan terima kasih karena menonton video saya pada hari ini jangan lupa subscribe like dan share bye bye bye